Intro Shalom Horas kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini Untuk itu kita awali dengan bernyanyi dari Kirun Jemaat nomor 363 ayat 1 dan ayat 2 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita berdoa Hari ini selasa tanggal 12 Oktober 2021 Kita akan mendengarkan renungan harian yang sudah ditetapkan huria Kristen Bata Protestan pada hari ini Yaitu dari Roma Pasal 12 ayat 19 Demikian firman Tuhan Saudara-saudaraku yang kekasih janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan Tetapi berilah tempat kepada murka Allah Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan Dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dalam perjalanan orang yang percaya di gereja mula-mula Maka hal yang menyakitkan hal fitnah hal penderitaan menjadi identitas dalam gereja mula-mula Orang-orang merihat orang yang mengikut Kristus orang yang percaya waktu itu adalah bahagian dari aliran yang patut dan seyogianya untuk dihilangkan Maka banyak orang yang berbuat semena-mena yang berbuat tidak baik kepada orang yang percaya Rasul Paulus dalam firman Tuhan hari ini mengingatkan orang yang percaya supaya tidak berlaku hal yang sama Supaya tidak melakukan hal yang sama dengan yang mereka lakukan kepada orang yang percaya Artinya tidak membalaskan apa yang mereka perbuat Itu sebabnya bahwa Rasul Paulus dalam naks ini mencoba mengingatkan untuk tidak menggunakan hukum pembalasan Sebagai hukum yang berlaku bagi orang yang percaya Janganlah balaskan kejahatan dengan kejahatan Tapi lakukanlah yang baik bagi semua orang Roma 12 ayat 17 Orang Kristen malah dituntut diminta oleh firman Tuhan untuk melakukan yang baik Ini sama dengan perintah Yesus dalam hukum yang terutama Yaitu bahwa ia harus mengasihi dirinya sendiri Mengasihi orang lain dan mengasihi Tuhan Dan hal yang berlaku dalam pengajaran Kristus adalah Bahwa hukum yang lama diganti dengan hukum yang baru Hukum pembalasan diganti dengan hukum kasih Sebabnya berdoalah bagi orang yang memberi Si engkau berdoalah bagi musuh kita Dan tidak membalaskan hal yang jahat dengan hal yang jahat Maka dari itu orang-orang yang percaya bukan diminta untuk berhenti Menerima atau menerima apa saja yang dilakukan orang lain Tetapi Yesus menyuruh kita untuk berdoa Ketika kita berdoa Maka pada saat yang sama kita telah menyerahkan pembalasan itu kepada Allah saja Karena itu adalah hak Tuhan Kita tidak boleh menempatkan diri kita menjadi hakim Atau pemutus keputusan bagi orang lain Tetapi itu adalah hak Tuhan Sehingga yang patut untuk kita lakukan hanyalah Senantiasa berbuat baik Dan senantiasa melakukan kebaikan Firman Tuhan mencoba untuk menjadikan Hukum kasih itu menjadi landasan bagi orang yang percaya Supaya setiap kita di dalam kehidupan kita Tertanggil Bukan untuk membalaskan kejahatan dengan kejahatan Lagi itu halak kita Halak Batak Naing Dota Kas Hattaon Marsaringar Di Bagasan Muluta Asanggiat Boi ulang otak Kita bisa melakukan apa yang diinginkan oleh Rasul Paulus Dalam Roma Pasal 12 ini Bahwa seharusnya Kejahatan itu di kalahkan dengan kebaikan Bukan dengan melakukan hal yang sama Kepada mereka Sulit Tentu sulit Dan itu membutuhkan pengorbanan Sama seperti Kristus Yang jika membalaskan kejahatan kita dengan kejahatan Maka kita semua tidak akan selamat Tapi seperti Kristus yang menibus kita di dalam kebaikan Di dalam kejahatan kita Yang membawa kita di dalam pengorbanannya Kita mendapatkan keselamatan Amin Mari kita relu Bapak Tuhan kami Bapak Tuhan kami dalam Yesus Kristus Terima kasih Karena hari ini kami dipanggil untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Yang memberikan otoritas Penghakiman hanya kepada Allah saja Karena hukummu tetap Dan kasihmu setia Bagi kami Maka Tuhan sajalah Yang berhak untuk menjadi hakim atas setiap kami Kiranya kuatkan kami untuk mampu melakukan kebaikan Meskipun orang melakukan kejahatan bagi kami Melakukan doa syafaat bagi mereka Terlebih Tuhan Bagi orang yang percaya Saat ini dalam keadaan tertindas Dipersulit Biarlah di dalam kuat kuasa Tuhan Kami boleh mengalahkan kejahatan dengan kebaikan Berkati hari ini Dalam hidup kami Berkati pekerjaan kami Berkati anak-anak kami Yang Belajar di sekolah mereka Lindungilah kami Tuhan dari Segala marah bahaya dan sakit penyakit Karena Tuhan senantiasa Beserta dengan kami Terima kasih Tuhan Dan Yesus kami berdoa Anubrah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia ala Bapak Bersekutuan roh kurus Kiranya menyertai kamu sekalian Aamiin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Berkati orang yang terima kasih Terima kasih Terima kasih.